Nah ini apa nih, dari tidak ada menjadi ada nih, giginya beranak Hai, ketemu lagi di channel Youtubenya, Kortugi Broadcaster of Daily Awareness Kita akan ketemu setiap hari, maka jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kamu tidak pernah ketinggalan informasi setiap harinya Nah, setiap hari kita akan membahas sesuatu hal yang benar-benar baru Sesuatu hal yang benar-benar bikin kita terkejut-kejut Dan wawasan baru pastinya Wawasan apa yang akan kita kupas hari ini? Simak terus Hari ini kita akan membahas satu akun di Instagram yaitu Wincer Studio Sulam Alis Nah, ini nih akunnya Nah, pertama kali buka langsung dapet yang segar-segar nih Ini rupanya perawatan baru ya 5-15 juta, tahan sampai 3 tahun Gak tau ini bagaimana ini? Kalau ini kita lihat, plaster-plaster ini kayaknya disuntik-suntik kayaknya ya Di bagian yang ditambal-tambal ini nih Tambal biar gak bocor Oke, kita gak usah lama-lama disitu Karena bukan kompetensi mindok Kita akan membahas giginya aja Nah, finir Ada lubang disini Nah, yang akan kita kritisi adalah Finirnya nyambung Ya, kelihatannya disini ya Nah, finirnya nyambung kayak gini nih Kita akan lihat anatomisnya Nih, ini kan nyambung ya disini ya Tapi disini kan masih bercelah Karena anatomis gigi kan seperti itu Makin ke sana makin kecil ya Dan ini gusi ini kan bisa bergerak naik turun Itulah sebabnya yang di area gusi ini Dia bisa jadi masih ada celah Kayak gitu Dan celah ini akan menyebabkan sisa makanan terjebak Dan ketika disikat ke bawah Itu gak bisa atau sulit keluar dari jebakan celah ini Karena disini nyatu Nah, kalau disini gampang sekali terperangkap sisa makanan Gak hanya giginya aja yang rusak Tapi gusinya juga akan meradang Nih, disini nih Nah, ini nyambung banget nih Nyambung banget nih Jangan dikira ini rapet ya Jadi disekitar gusi ini Karena gusi ini masih bebas bergerak ya Ke atas ke bawah Karena dia lunak juga kan Nah, ketika dia kena dorongan makanan Dia akan membuka celah yang ada di gusi ini nih Masuklah makanan itu Disikat, ya gak bisa keluar Gitu kan Akan disini terus membusuk Giginya rusak Gusinya rusak Makanannya membusuk Bau mulut deh Jadi apa gunanya Gigi putih tapi bau mulut Jadi kayak toilet kan Giginya kayak ubin toilet Baunya kayak isinya toilet Gitu Oke, jadi Mindok tadi menjelaskan soal Pinir yang nyambung Dan risikonya apa Mungkin akan dijadikan Suatu pembelajaran ya Buat mereka ya Yang gak masalah gitu Kalaupun mereka meniru Sesuatu yang Wawasan yang Mindok sudah sampaikan Itu risiko ya Tapi kita Jangan sampai berhenti Mengedukasi Hanya karena Resiko tersebut kan Biarlah Masyarakat yang Memiliki Akal pikiran Itu menjadi semakin Berwawasan Gitu Meskipun juga Tukang salonnya jadi Berwawasan juga Gitu Tapi Ya itu gak masalah juga kan Satu hal yang tidak bisa Mereka capai adalah Legalitas dan kompetensi Gitu Jadi Sebaik apapun Mereka meniru Atau belajar dari Edukasi yang ada di Kortugi Hal yang tidak mungkin Mereka capai adalah Legalitas dan kompetensi Jadi ya tetap aja Tukang salon Nah ini nyatu ya Seperti ini Dan mungkin setelah konten ini Juga nanti Si Widget Studio Selamalis Ini akan membuat Finirnya Jadi gak nyatu Gitu Ya gak masalah juga Gitu Ini adalah untuk Mengedukasi masyarakat Agar tidak Ngelarisin bisnis-bisnis Salon gigi Seperti ini Gitu Meskipun mereka akan Memperbaiki Cara kerjanya Memperbaiki kualitasnya Kayak gitu Tapi yang tidak bisa Diperbaiki adalah Siapa dirinya Tukang salon Tetaplah tukang salon Tidak mungkin memenuhi Kualifikasi sebagai dokter gigi Dan tidak mungkin Memenuhi kualifikasi Untuk mendapatkan Legalitas layaknya Dokter gigi Yang memiliki izin praktik Termasuk praktik Mengerjakan finir Ini apa nih Dari tidak ada Menjadi ada nih Giginya beranak Masih saja ya Digabungkan ya Jadi emang Mudah sekali Menggabungkan Dua gigi Seperti ini Daripada Harus memisahkannya Kayak gitu kan Jadi lebih cepat pastinya ya Prinsipnya sama ya Ketika disini menyatu Kotoran yang di Sebelah sini Tidak mudah Disikat Gitu Nah ini gigi Rusak parah ya Kemudian di finir Ya orang sih Melihatnya Wah Bagus nih Bagus nih Dari yang kayak gini Jadi kayak gini Makeover banget nih Smell makeover banget Pimited banget nih Gitu kan Tapi kita tidak tahu Apa yang terjadi Dengan gigi ini Apakah gigi ini Merupakan indikasi Untuk dilakukan finir Atau tidak Yang minimal Kalau misalkan ini Bukan indikasinya Kerugianya adalah Finir ini Gampang lepas nanti Atau Yang parahnya adalah Jika gigi ini Ternyata gigi yang Tidak sehat Dia masih dalam keadaan Pengeroposan Bahkan gigi ini Gigi mati Ya nanti jadi infeksi juga Akhirnya Di balik finir yang Shining Simmering Splendid ini Gitu Nah Banyak sekali ya Dan dia memang Kollektor Finir nyambung Nah ini yang bawah-bawah Masih belum banyak Postingan finirnya Kebanyakan adalah Foto Honornya Kita tidak perlu Lama-lama Untuk ngepokin Honornya Kita fokus di Kasus finirnya Untung belum banyak Jadi Mindok tidak capek Untuk nyinyirin Postingnya Gitu ya Nah Di sini dia Menerima panggilan Keluar kota Inilah Tukang gigi Rasa baru Yang bisa dipanggil Keluar kota Nyuntikin Payudara Ngefinirin Gigi orang Jadi Membuat Giginya Montok Oke Sekian dulu Dari Mindok Jumpa lagi Insya Allah besok Terima kasih sudah klik video ini Terima kasih sudah nonton Sampai akhir Dan Bye